yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih gua nih Nabi ke-26 Josef paul zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah puasa lalim Islam ya serius ini ya lu yang puasa gue yang lapar enggak bener lu Allahnya lagi dikurung dikabah katanya shalom Eropa Rahayu shalom yang ada di Afrika di Rusia yang ada di Amerika di Kanada ya Amerika sudah masuk karena yang ada di New Zealand di Australia shalom semua Rahayu yang ada di Kamboja Pak Joko Kris juga yang ada di Thailand yang ada di Korea luar biasa ya som kita som rombongan para nabi internasional tapi yang dari Kamboja mau mendaftar nomor 29 saya selalu ambil nomor antrian dulu di Munceng takal kelihatan boleh ya semua yang mau ngantri bisa nomor antrian Nabi waduh ini siapa lagi robot satu lagi kembaran saya jadi robot ini iya ini lawong situ apa namanya Nabi Jones disuruh bukan dalam doa malah buka puasa sendirian melangkai ini kan namanya suruh kita dalam doa malah buka puasa dia enggak bener ini Nabi Jones nih hehehe sekte sesat hehehe nah sekte sesat sekpanir tangki tarian tangki tarian keren sinya mampet di motor iya disuruh buka dalam doa malah buka tangki loh enggak bener ini ya jika kita terus berdoa yang ada di NTT ya terus kita doakan kalian selalu ada di hati kami dan kita selalu aku supaya teman-teman berpihakunia untuk membantu teman-teman di NTT Haleluya Shalom semuanya tema kita hari ini puasa lalim Islam Ipuasa lalim Islam Ipuasa lalim Islam Ipuasa lalim Islam luar biasa lu yang puasa gua yang lapar hahaha kubrak-kubrak pokoknya password seperti biasa ya buka buka jujus jujus kubrak-kubrak kubrak olala bebe ya sedih Ustadz ini ya lu yang puasa gua yang lapar enggak bener lu hahaha ya sedih Ustadz ini ya lu yang puasa gua yang lapar enggak bener lu hahaha ya sedih Ustadz ini ya lu yang puasa gua yang lapar enggak bener lu hahaha ini saya dikirimnya sama sama ini ya sama teman-temannya tentu dari mereka puasa yang saya bagikan lalimnya ya Nah itu dia jadi kalau kita lihat sekarang kan ini di Indonesia kena lagi pada puasa kan kalau di Eropa juga lagi pada gua-berapa lagi pada gua-berapa puasa lagi bagi pada duniawi dengan harus satu puasa cebab teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa ketakut sama Allah tahun kedua puasanya separuh nyoba Allah lihat apa enggak tahun ketika bablas yang puasa Allah nggak lihat loh kenapa Allah kan sama atau enggak Allahnya lagi dikurung dikabah tetapi Allahnya lagi dikurung dikabah tetapi Allahnya lagi dikurung dikabah tetapi kurang aja tapi begitu ya tahun pertama mereka pasti puasa full tahun kedua mereka separuh tahun ketika mereka rata-rata udah nggak puasa lagi ya baring lihat porselen tiap hari mereka di ya apalagi ini sejuk ya tapi ujian ini padahal sejuk disini kalau mau puas kan cocok sejuk disini ya ya itulah namanya karena bernyata kan tanpa tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya artinya apa ibadah itu karena kita kutah sesuatu di sini kalau di dalam Kristen nggak boleh saya begitu ya dalam Kristen kita itu di dalam ajaran kita itu buat orang-orang itu takut sama Tuhan itu benar-benar takut-takutin tapi karena dia mengalami sendiri dia menemukan perjumpaan pribadi maka dia akan berbuat kebaikan bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik ini jadi munafik ya itu teman-teman boleh enggak kemarin saya nonton ya di channelnya Yusuf Anugulu ada orang Kristen nanya Kristen itu agama bukan ya ya ada dua ya agama ya bukan itu kalau kamu tanya di Indonesia Kristen jadi agama loh kalau sudah dibaptis yang belum bagus apakah seorang Kristen yang nggak harus loh kalau KTPnya bisa diselamatkan lah nggak semua orang Kristen diselamatkan lah hanya yang percaya Yesus masalahnya ya aku bikin kamu itu enggak sekali ya iya ingin itu tuh nah kalau kasih Hai ini ngirim ada aduh hati-hati hati 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 Hany Sob mentah tolong bikinin gorengin tahu lagi Aduh, ini gue lagi makan apa nih coba nih Gue lagi makan Bisa goreng atau tepung itu Katsu 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 babi Baru dibikin makatsu Tunggu katsu tangan kiri tangan kanan Tuna Aduh Cabilanya kelas berat Pak Ius bilang serabi Serabi Jangan bawa-bawa serabi Pak Ius nyamber ini Sebentar Pak Ius kemana nih Untuk gak denger dong Tenggak nyamber Terus bilang serabi Emangnya sebuah Cabilanya Cabilanya Ini Oke balik lagi Fokus Aduh Buni Jadi saudara Ya Sampai mana tadi tuh kan Jadi lupa kan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Dara lu ngomong dulu deh Gue siapin dulu nih Amin Amin ngomong dulu Amin ngomong dulu Biar gue siapin dulu Pengalaman lu Pengalaman lu buka puasa Bagaimana hari pertama Pengalaman buka puasa Pengalaman buka puasa Tapi ya bingungnya Kalau dulu Ketika di daerah Enak tuh buka puasa gitu Tuh Waduh Berangga 5 tahun yang Eh sebelum jaman ya Ahok Lagi Gencar-gencarnya Tentang sarada gitu Kalau udah buka puasa Wah banyak gitu Bro Sini Buka puasa Barang gitu Padahal Buka puasa Itu Banyak doang Sepi undang Buka puasa Aduh Begitu My bro Kita makan mana Berkurang dong Bulan ini ya Iya Pembuaran jadi bertambah Atau Kita bisa hemat Jadi gak bisa hemat Iya nih Kalau anak kos ini Udah giliran begini Ini paling gemen Dia Buka puasa Yo Buka puasa Puasa gak tadi Oh iya Tadi puasa Sampai jam 12 Hubungnya Gajah Sakti Bro Buka puasa gak Gitu Ya Buasanya malam Katanya Gak ada lagi Gajah Sakti Gajah Sakti mah Puasanya malam Lu tanya kesana Puasanya malam Iya mah Puasanya bukan malam Dia Puasanya Kalau tidur doang Ya tapi sekarang juga Di mesin-mesin Yang bertambah Gitu Buka puasa Jadi Kalau dulu kan Enak tinggal Merapat Merapat Sekarang udah gak Gitu Adakan Karena Nanti takutnya Semakin rame Tidak ada Puka puasa Menjid istiqlal Dan ada Kan memang Karena pandemi Kan Prokes Tetapi Memang Memang Ini ya Memang Menyetikan Sekali Tapi dari dulu Saya itu Kalau lagi Bulan puasa Itu Adalah bulan-bulan Yang paling Tidak nyaman Kalau udah Degit-degit Itu Dibana Bumbung breng Bumbung breng Sarimi Pergi ke pasar Bumbung breng Wah bubar Wah itu tuh Udah paling-paling Mengerikan ya Itu Horor itu Itu horor banget ya Gue gak berani Gue gak berani Gue gak berani ngomong Tegak MKJ Tegak MKJ Di rapor Eh gue kasih sayang Mbak Ara Gue udah bikin videonya Cuman kok Apa namanya Nanti dikira Saya sombong lagi Karena Saya udah bikin videonya Tantangan loh Ini sama si Nandar Sama Amir Al-Khautsi Sama Niklisti Yang bisa laporin gue Ke polisi Gue kasih uang Gue kasih uang Yang bisa laporin gue Ke polisi Penistaan agama Nabi ke-26 Josef Paul Zang Yang meluruskan Kesesatan ajaran Nabi ke-25 Dan kecabulannya Yang Maha Cabulullah Yang bisa laporin gue Ke polisi Penistaan agama Nikuani Nabi ke-26 Josef Paul Zang Yang meluruskan Kesesatan ajaran Nabi ke-25 Dan kecabulannya Yang Maha Cabulullah Yang bisa laporin gue Ke polisi Penistaan agama Nikuani Nabi ke-26 Josef Paul Zang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabululoh ya kalau anda bisa bikin laporan polisinya atas atas nama penistaan agama gua kasih lu satu laporan satu juta maksimum lima laporan supaya jangan bilang uang ibul kan jadi kan lima juta bantan tiga kan terkasih tima nih di wilayah Polres yang berbeda ya saya kasih saat satu laporan satu satu juta jadi lima laporan lima juta makasih ya tinggal email ke hagios.eu.com kenapa ini pada pakai seragam gigi seragam ya Oh ini semua ini seragam Nabi ini nanti ya kau sampai jadi nanti ini lagi-lagi didesain nanti Pak Pendeta natural sabar ya ini sama Pak Richard Owen dan Om Opong Opong JJ ini saya lagi-lagi minta temen itu bikin gendrapnya tertawa jahat itu loh supaya bagus nanti kalau pakai ini kan tertawa jahat klub Nabi klub Rombong klub Nabi ke-26 ketawa jahat begitu lupa pakai kaos lupa pakai kaos disambit orang lu ini dia penisah gambar klub penisah gambar jahat